Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Arief, Dr. Berdafasi Reconstrucian XCTP di Uni The Elements, Jakarta. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Liposarction. Nah, bersama, pasti tergantung adalah Liposarction untuk mendapatkan operasi untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal dengan cara menyedot lemak. Nah, kalau di daftar sendiri, kita menggunakan web teknik, di mana sebelum operasi, diluat pincisi sekitar 1-3 CRT untuk memasukkan slot progress boost pekan ulang untuk mengisi cairan ke target yang akan kita sedot, sehingga nanti kita dapatkan hasil optimal dan juga pasien tidak nyari setelah operasi. Terus yang kedua, berapa lama sih untuk mengerjakan pindahan operatif dari slot lemak ini? Tergantung pada daftar luas area yang kita targetkan dan berapa banyak karya yang kita sedot. Biarlasih 1-2 jam sudah cukup untuk satu harga. Yang ketiga, pasti pengen tahu dong gimana sih prosesnya sebenarnya. Nah, sebelum operasi, pasti ada kandidius terlebih dahulu oleh Lipitry Special Administration, sehingga pasien tidak akan menasuk nyeri pada kandidangan operasi. Setelah kandidius, dokter berapa saya akan membuat di sisi 1-3 cm di tempat masuknya selama atau di seluruh ambulat. Kemudian akan dimasukkan cairan untuk mengurangi nyeri kibet. Nah, setelah itu dengan alat slot lemak atau liposuction, lemak akan dipecah sehingga akan mudah untuk disudok dan dikeluarkan sehingga akan menghasilkan hasil maksimal. Kemudian yang keempat, kegunaan dari liposuction tidak untuk mengurangi belak badan, tapi untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Nah, sebelum liposuction, pasti harus dilakukan perubahan lifestyle buat pola makan yang sehat, sehingga hasilnya optimal. Yang terakhir, yang kelima, lapangan apa terdasar melakukan liposuction? Nah, lapangan ini sudah dimulai 2 minggu sebelum operasi. Nah, 2 minggu sebelum operasi, pasti harus menentikan obat-obatnya yang dapat menyimpulkan pengecerahan darah seperti aspirin, 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 protein doble, warparin. Sehingga pada aspirin operasi nanti, dan setelah operasi, tidak ada pedarahan yang spontan. Nah, setelah operasi, tidak berapa lagi seduk. Yang pasir pertama, tidak boleh melakukan kegiatan yang berat. Maksudnya, kegiatan yang berat adalah seperti angkat tetap ubat. Lebih dari 6 pon, artinya 6 pon itu berlebih 3 kg ya. Itu biasanya kita evaluasi 1 bulan hingga 6 minggu, baru kita boleh mulai kegiatan hingga tangan ringan. Seperti jalan kaki, sekitar kongkel, sekitar rumah, sebarang mulai. Nah, seperti itu aja lakang-lakangannya, sehingga dapat hasilnya lebih maksimal, dan juga memuaskan untuk maksudnya juga dan juga hasil. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. See you next time.